ya sobat TMZ.com bertemu lagi saya Nogi di acara Jakarta Fair 2022 bertempat di bootnya TVS motor kali ini hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 TVS resmi meluncurkan varian terbaru dari ntort dengan nama ntortres XP 125cc seperti apa detilnya yuk kita kepoin sob Nah untuk bagian penerangannya TVS ntortres XP ini sudah dibekali dengan lampu LED yang ada berapa kasarnya ada empat gitu ya lalu ada DRL lampu standby gitu di tengah-tengah membentuk V itu eh membentuk ya agak T atau V gitu ya lalu di atasnya pada stang ada lampu Sen lampu Sen sekaligus lampu Hazard Hai atau untuk bagian fasianya seperti ini sedangkan untuk bagian belakangnya coba kita cek lagi wih ganteng juga ya belakangnya jadi kayak kesannya ada diffuser gitu ya kanan-kirinya lalu ini ini lampu stop lamp berikut lampu standby nya juga dan ini sennya terpisah agak jauh gitu seperti terpisah yang kayak motosport gitu ya tapi sebenarnya nih masih nempel sedikit kanan-kiri belum masih menggunakan bohlam belum LED lalu ada dipasang mata kucing itu di samping kanan-kirinya cakep gitu futuristik nah ini yang lucu adalah tangki bahan bakar ada di sini nih nanti kita bahas selanjut soal tangkinya tvs entor press XP nah ini jadi speed meternya entor press XP ya jadi di sini ini memang terlihat tuh ada mode berkendaranya ini yang pertama ada Eko Eko tuh street mode ini Eko lalu ada satu lagi yang resmode ini yang lebih power jadi yang Eko itu lebih ke irit berkendara lebih buat harian air bahan bakar gitu ya lebih ekonomis lalu ada yang mode power ini yang resmode itu yang lebih apa namanya untuk untuk performa lebih mengutamakan performa lalu yang lainnya ada ini trip A trip B ini trip B lalu ada penunjuk waktu ini ada odometernya ini ada speed meter ini ada temperatur mesin lalu ini ada penunjuk bahan bakar atau film meter gitu ya jadi ini full digital keren banget nah di sini nih pemilihan mode berkendara di sini nih tapi kalau dia jalan bisa diaktifkan ini menekan tombol ini atau juga dengan voice command dan ini sekaligus menjadi tombol starter gitu sop ya pada hazard ini engine cut off ini biasa lampu deket lampu jauh lampu dim kelakson dan lampu sen ini ada yang unik sob dari TVS mtorque karena dia tangki bahan bakarnya berada di sini ya di belakang motor dan kita membukanya harus masih menggunakan kunci ini di belakang jadi kita mulai coba buka nah jadi kalau ke kiri tuh dia dibuka tuh nah ini tangkinya nih sini nih tuh jadi puter kuncinya diputer ke kiri dia ngebuka tangki sementara untuk kalau diputer ke kanan itu ngebuka bagasi bagasinya ini lumayan gede kapasitasnya 20 liter ya lalu ini ada sepertinya ini center nih untuk penerangan penerangan bagasinya dan ini ada seperti charger USB gitu ya di belakang untuk untuk charging handphone dan ini adalah OBD salar OBD ini nomor angkanya dan ini dibawah sini di belakang sini dibaliknya adalah tangki bensinnya tuh jadi begitu tuh lumayan gede sih main gede ya dan bangku juga joknya juga enak empuk lumayan empuk nah giliran kita ngebahas soal pengerema dan kaki-kaki untuk kaki-kakinya ini memakai diameter ring 12 inci untuk depan maupun belakang lalu pengeremannya sudah cakram di depan sedangkan yang belakangnya masih tromol gitu ya rem tromol drum brake cakram satu piston tapi pisonnya gede tuh bannya ring 12 inci dengan ukuran ban ini berapa nih 100 per 80 100 per 80 ring 12 gitu nah sekarang kita ke belakangnya sob yang belakangnya tuh masih tromol dengan ukuran ban 110 per 80 ring 12 inci suspensinya single cuman ada satu sebelah sananya kosong dari belakang tuh keren ya keren juga ya model pelakangnya seperti ini jadi model-modelnya tuh kayak model-model Matic Eropa gitu ya ada haggernya atau sepatur dalamnya yuk kita nanti lihat ke bagian lainnya nah sekarang kita ngebahas soal mesinnya antor race XP ini dibekali dengan mesin satu silinder berpendingin udara 124,8 cc nah tenaga maksimum tetanaga maksimum itu juga lumayan lumayan lah ya sob ya untuk Matic Eropa sekitar 7,8 HP lalu untuk torsinya ya torsinya ini gede 10,8 Nm itu memang apa ya karakternya memang untuk perkuatan gitu ya dan uniknya tuh dibentuk kenal potnya nih bentuk kenal potnya begini nih lubangnya di samping terus dimensinya gede tapi agak gepeng gitu tuh gini nih jadi gede kipasnya mesinnya ini generasi terbaru menurut klien TVS ini lebih ekonomis dan sekaligus lebih bertenaga sudah CVT-nya begitu tuh ini sudah motor ini sudah CKD Indonesia dan untuk ketersediaan spare partnya menurut TVS juga sudah terjamin dengan tersebarnya bengkel-bengkel rujukan sebanyak 700 bengkel di seluruh Indonesia cukup kompak mesinnya kompak ini bagian CVT-nya ini bagian filter udaranya nih masih pakai kickstarter ya menemannya electric starter ini bagian detilnya bisa kelihatan nggak ya Nah itu berpendingin udara total body injeksi dengan dua riding mode race mode dan street mode kalau untuk race mode-nya itu bisa apa namanya top speednya tuh sekitar 98 km per jam sementara untuk yang mode street mode itu hanya di street mode nih ya street mode di 80 km per jam ya jadi itu ya jadi itu sob demikian lamporan TMC blog dari bootnya TVS di ajang Jakarta Fair 2022 JX Facebook kemayoran melaporkan dari peluncurannya TVS and Torque XP and Torque Race XP yang terbaru ya jangan lupa ini harganya 21 juta lalu untuk harga khusus promo di Jakarta Fair harganya di diskon menjadi 19 juta 900 ribu rupiah on the road Jakarta Oke demikian TMC blog melaporkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry